Informasi pertama saudara, Tri Risma hari ini undur diri sebagai Menteri Sosial kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur. Momen itu disampaikan Risma saat rapat bersama dengan Komisi 8 DPR RI dalam pernyataan penutupnya. Risma menyampaikan permintaan maaf bila ada kesalahan selama menjabat sebagai Menteri Sosial. Politisi PD Perjuangan itu berencana mundur dari jabatan sebagai Menteri Sosial karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024. Masyarakat yang disebut dengan kelompok masyarakat miskin. Betul indikasinya. Jadi kalau itu sudah keluar UMK. Saya mohon izin dan mohon pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial. Dan mohon doa restu. Meskipun bingung gitu ya. Mohon doa restu mudah-mudahan. Yang terbaik. Insya Allah yang terbaik bagi Allah terbaik bagi saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenaan. Baik saya sengaja maupun tidak. Karena kadang saya suka ngeyel, Pak. Saya mohon maaf sekali. Mohon maaf dan terima kasih. Selama ini saya mendapatkan partner yang luar biasa di Komisi 8. Sebelumnya saudara, Tri Risma hari ini juga telah menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan pada Jumat 30 Agustus lalu untuk menyampaikan izin ikut berkontestasi di Pilgub Jatim 2024. Jokowi mengaku mengizinkan Risma untuk maju di Pilgub Jatim meski belum menyampaikan soal mundur dari kabinet. Namun meski sudah mendaftar sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur hingga kini belum ada kepastian soal mundurnya Risma dari kabinet.